Selamat buat kalian yang sudah menang hadiah giveaway handphone dari aku Tapi buat yang belum kebagian tenang aja Karena kita sudah tambah hadiahnya Jadi ada banyak sekali handphone yang bisa kalian dapatkan Caranya gampang banget Kalian tinggal subscribe channel youtube aku di Yudis Ardana Follow instagram aku di at Yudis Ardana Dan juga tulis komentar di video terakhir aku Nama instagram kalian Semoga beruntung Makasih kak Yudis Ardana Terima kasih kak Yudis Makasih kak Yudis Apa ini udah sampe nih Terima kasih banyak kak Yudis Buat kalian yang belum kebagian giveaway dari kak Yudis Ardana Beruan subscribe channelnya Jangan lupa buat subscribe youtube channelnya bang Yudis Beruan subscribe Kalian langsung subscribe channel youtubenya kak Yudis Ardana Dan follow instagramnya Thank you kak Yudis Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk membuat lukisan dari glitter Seperti apa hasilnya Tonton terus video ini sampai selesai Nah halo semuanya teman-teman Selamat datang lagi di channel aku Hari ini aku mengajak kalian untuk membuat sebuah karya Meskipun kita lagi ada di rumah aja teman-teman ya Jadi selamat datang di channel Yudis Ardana Tempat dimana setiap hari aku beri keseruan dan hebohan Nah disini sudah aku siapkan nih Sebuah kanvas putih Ini adalah kanvas lukis ya Kanvas biasa Dan saya ditemani sama istri saya tercinta Yudis Tina Hari ini kita akan membuat yang namanya glitter painting Jadi membuat lukisan dari glitter Terutama teman-teman adik-adik pasti seneng banget sama yang namanya glitter Karena unyu-unyu Aku juga suka itu Apa? Suka banget glitter Apa itu glitter? Yang kelet-kelet itu pokoknya kan Biasanya kalau jangan ditaruh di sini Iya ya betul Gitu guys Cuman hari ini kita akan membuat sebuah lukisan Dan lukisannya apa? Ada deh Tonton terus video ini sampai selesai Jangan di skip-skip Di like videonya sebelum kalian melanjutkan nonton video ini Dan di subscribe Bergabung menjadi 10 juta teman Yudis di channel ini teman-teman Nah jadi untuk membuat yang namanya glitter painting Itu yang pertama dibutuhkan adalah Apa? Kanvas hitam Oh iya Jadi kita akan membuat lukisan di atas kanvas hitam Sebenarnya bisa aja di atas kanvas putih Tapi nanti dia kurang hidup gitu Oh gak keliatan gitu ya Betul Karena nanti glitternya itu kan biasanya cerah gitu loh Glitter itu kan klip-klip Nah kalau alasnya putih gak keliatan Jadi kita harus mengecat Ini kita harus cat Kanvas yang sudah kita siapkan Dengan warna hitam Wow Gitu dia Dan kita udah menyiapkan satu Sudah menyiapkan Nah nanti hasilnya seperti ini Jadi ini adalah kanvas seperti tadi Yang sudah kita cat warna hitam Dan nunggu keringnya itu butuh waktu setengah harian gitu Lama ya Jadi udah kita siapkan lebih dulu Oke Nah berikutnya kita harus memilih Gambar yang mau kita buat Kalau teknik yang akan saya ajarkan ini Kita pilih gambar yang paling sederhana Yaitu gambar vektor yang sudah di cut out Di komputer Dan kita akan menggambar wajah aku Wajahmu kenapa gak wajahku Soalnya aku yang bikin itu design itu Oke lah Coba kalau kamu yang bikin itu wajahmu itu Enggak lah Ini buat percobaan aja Nanti kalau berhasil kita buat lagi wajah satu kantor Wih banyak mantap Iya Pertama wajahku dulu ya Oke Jadi karpasnya diginiin dulu Posisinya begini Posisinya begini Oke The next adalah gambarnya ya Nah ini dia Ini Ini apa ini? Ini coba ngomong Halo Ini buka siapa? Halo Ini buka siapa? Nih aku taruh disini ya Teman-teman bisa lihat Oh iya 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 Jadi ini sebenarnya guys Ini adalah salah satu foto aku Yang udah kita pilih Kemudian oleh tim Yudis ya Sudah diolah Menjadi gambar vektor Kemudian kita print di kertas Ini print di kertas apa yang biasa Nah berikutnya sudah saya cutter ya Jadi saya udah bolongin area-area Ini sudah lubang ya kan Seperti tadi teman-teman lihat Tujuannya apa? Sekarang kita akan meng-copy gambarnya ke kanvas Gitu Dikopi, fotokopi Enggak pakai mesin Tapi pakai mesin ya Pakai pinsil Pakai pensil Waduh Nah ini dia Saya udah siapkan pinsil Jadi tugasnya adalah Memindahkan gambar ini ke kanvas Jangan sampai salah gambarnya Siap Coba ya Tapi ini kelihatan muka aku enggak sih? Kameramen kelihatan muka aku enggak? Kelihatan muka aku enggak? Kelihatan sih Mirip sih Kayak simpansi ini sih Rambutnya mirip Rambutnya Nanti kita lihat hasilnya teman-teman ya Makanya Tunggu dulu Oke Sekarang langkah berikutnya adalah Kita harus atur posisi Atur posisi Ini enggak boleh gerak dong ya? Enggak boleh gerak ya? Udah enggak apa-apa Ditahan aja gini Enggak akan gerak Ditahan aja gitu Tahan ya Oke Kamu ambil satu Kita akan gambar dulu Dengan pinsil Oke ini sekarang kita udah selesai kasih pinsil Tangan saya jadi hitam gini Tentang semua sama Iya coba tambah lagi Iya aku enggak besin Kamu nih jangan Berikutnya adalah Kita angkat Ini sketch saya Wuuu Wow Kelihatan enggak Kalau di kamera? Kelihatan 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 tipis-tipis ya Nah ini adalah Sketch saya Wajah narabidana ya Burunan Kamu dong Burunan Langkah berikutnya teman-teman Adalah untuk Memberi lem Sekarang saatnya kita Untuk mulai mengelim ya Jadi pake lem Lemnya jangan pake Kenapa dimakan Jangan pake batang ini Kita pake kuas Nah kita harus panduannya ini Ada satu lagi Lemnya harus dengan sangat cepat Oke Nah kenapa harus cepat? Supaya enggak keburu kering Oh gitu Paham enggak? Karena supaya kita tuh nanti bisa taburin glitternya Kalau disini kita lemnya kelamaan Terus kita baru pindah Disini keburu kering Nah kalau udah kering Itu harus diangkat Kayak jemuran Kayak jemuran tuh Ada juga Telepon Telepon kalau udah kering Diangkat Gitu Jadi harus cepat nih Oke guys Kita akan mulai proses Memasang lem Jadi lemnya harus tipis-tipis halus Dan semua yang dilem adalah bidang yang berwarna putih Tipis-tipis Tipis-tipis Bener ya Tipis-tipis Semuanya ikutin semua areanya Ternyata enggak bisa tipis-tipis banget Bisa ya Tetep tebal dia Ini lem apa yang dipake? Ini Lem tikus ini Lem tikus banget Ini saya lem nih Jainal Jadi teman-teman Kenapa ini saya buat video seperti ini Ini buat kalian semua Yang lagi nganggur dirumah aja Work from home Terus ada juga Learn from home ya School from home Kalian bisa mengisi waktu kalian dirumah Dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat ya guys Ini nanti kalau udah jadi Hasilnya tuh bisa dipajang Dipajang di ruang Tamu Buat takut-takutin tamu Aku tau buat apa Buat apa? Buat ngusir cicak Kamu bisa buat ngusir cicak? Bisa Dia pas lewat Aduh takut Ya kalau fotomu Kalau fotoku mah Seneng dia Oh my god Mudah-mudahan berhasil ini guys Jadi apa ini? Karena ini percobaan Bener-bener percobaan pertama Sudah berjalan berapa persen itu Nal? Kira-kira Nal? Kira-kira 2 persen Kok 2 persen? Pelit banget Pelit dia semua Mana lagi? Oh yang gigi-gigi Gigi-gigi harus pake yang kecil Kuas kecil Kuas kecil Masa baru 2 persennya? Iya Itu gigi ya itu ya? Tolong yang bagus giginya Tolong bisa gak dibuat ompong atau gimana Jangan Tolong dibuat giginya yang bagus Gimana nih? Gue bingung Sumpah bingung Bingung-bingung Ternyata gak segampang itu ya Gak segampang apa? Butuh kesabaran juga Ntar keburu kering dia harus buru-buru nih Yaudah saya buru-buru dah guys Saya akan ngebut Semakin dipercepat kuasnya nih Set 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 Ngebut-ngebut dengan kecepatan Valentino Rossi Nget-nget-nget Kamu WD-WD Emang kamu tau apa itu Valentino Rossi? Tau dong Pembalap Tau dia tuh men Ya pokoknya kita lihat aja Nanti hasilnya bakalan jadi seperti apa ini ya Mudah-mudahan sih Berhasil ini saya membuat Oke sekarang sudah berapa persen aja Inal? 70 Kok masih 70 terus? Tinggal ini doang nih Nang Rabut sama mata itu 90 lah Ini apaan? Nanti jadinya ini jadi apa enggak ini ya? Oh ini gini kacamata Yang paling susah tuh bagian mata loh Gimana nih matanya Nang? Saya gak paham Ini ada yang agak masuk kesini Terus ini frame kacamata Oke sudah Berapa persen ini? Berapa persen? Sudah dong Tinggal saya kasih sentuhan terakhir ini Harus jangan berjiwa abstrak sedikit Di sini juga sedikit dikasih Di sini juga Biar saya rambut saya tuh cikrak-cikrak gitu Apa namanya? Jeprak-jeprak Ya teman-teman Hasilnya seperti ini setelah kita pasangin lem Mungkin teman-teman belum melihat apaan sih ini kak? Dari tadi gak jelas gitu ya Kita gini aja mirip supaya teman-teman nanti lihat Ini adalah detik-detik yang paling penting dari video ini Jadi kalian akan melihat sebentar lagi akan jadi Ini glitternya sudah kita siapkan Kita pakai kali ini warna emas Ini alias gold bahasa Inggrisnya ya Sekarang kita akan taburkan Taburun tipis-tipis aja semua ya Merata ya Janganlah ngitung ya 1, 2, 3 Taburin aja semuanya Oke guys kita lihat Apakah akan berhasil Kita tutupi semua bagian yang tadi sudah kita pasangin lem Wow Wih dih Mantap Nanti ini bisa juga dipasang di pipinya Jainal Ini bisa jadi eyeshadow Ini beneran sebuah prakarya seni yang bagus Indah bisa kalian pasang di rumah Sudah ya Banganku jadi kilap-kilap Semuanya sudah tertutupi dengan glitter guys Ini sudah selesai Hampir Hampir Ini sudah 99% Bagus banget Bagus banget ya Ini bagus Soalnya gak ada muka aku dibilang bagus Gimana sih Kita angkat dulu puter sama-sama Puter Teman-teman akan lihat hasilnya seperti apa Agak sini dikit Oke siap-siap Kita akan angkat ya Mudah-mudahan berhasil nih ya Semoga berhasil Saya deg-degan ini Sudah? Sudah 1, 2, 3 Kita lihat hasilnya Wow Wow Jadi apa? Mau dia jadi muka tuh? Mau, mau Oke guys Ini adalah lukisan glitter painting yang Bisa kalian buat sendiri di rumah dengan menggunakan wajah kalian teman-teman Ini dia guys Jadi buat kalian yang sudah nonton Silahkan kalian coba di rumah Terima kasih buat kalian yang sudah nonton Like video ini, di subscribe Sampai ketemu lagi di keseruan berikutnya Bisa was the ender Bisa was the ender Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax